Hai, akhir-akhir ini aku udah banyak review keyboard dan hari ini aku bakal review satu lagi keyboard menarik dari Rexus. Sebagus apa sih? Langsung saja kita bahas. Sesuai judul, aku akan review Rexus M82X Ultimate. Menggunakan layout 75% 82 keys yang memiliki fungsi mirip TKL tapi tetap compact. Pada bagian kanan atas terdapat rotary knob dengan dua fungsi yaitu volume control serta pengatur brightness RGB pada keyboard. Jujur, aku kurang suka karena kalau LED mah mending setting di driver aja. Selain itu, kita jadi kehilangan fungsi tombol mute karena kalau knob ditekan malah mengubah mode knob dari volume control menjadi brightness control. Terlebih, ketika kita menaikan atau menurunkan tingkat kecerahanan LED menggunakan knob, LED-nya akan berkedip dan itu cukup ganggu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin aja ada yang butuh fitur tersebut. Kalau kalian sadar, ini adalah keyboard pertama Rexus yang menggunakan knob. Cakep lagi! Secara desain, aku suka banget karena menggunakan casing transparan sehingga memperlihatkan LED underglow pada sisi kiri dan kanan M82X. Secara estetika, gak ada yang bisa dikritik, keycaps bawaannya pun cakep. Ditambah, kita diberikan 7 buah keycaps aksen berwarna mean yang tentu menambah cantik keyboard ini. Kualitas keycaps-nya juga bagus dengan ketebalan 1,4 mm. Sudah berbahan PBT Double Shot cari profile dengan colorway black, grey serta mean. Kalian gak perlu khawatir masalah interference karena keyboard ini menggunakan soft facing LED. Tentu dengan harga 1,5 jutaan udah hotswap universal 5 pin dengan soket kail. Gonta ganti switch atau keycaps gak ada masalah kompatibel. Tapi sebenernya switch bawaannya udah cakep kok. Kita dikasih pilihan Jwig Black Ultimate, Jwig T1, dan kail box white. Unit yang aku review saat ini menggunakan Jwig Black Ultimate. Kondisi stoknya cukup smooth akibat pre-loop. Sound profile terbilang enak, minim scratch serta spring pink. Selain switch stabilizer pun factory loop. Ya, walau loopnya cuma pada wire dan tipis-tipis, udah gitu stemnya belum pre-clip. Tapi hasilnya minim retel. Kalau mau maksimal ya perlu diloop ulang dan clip stem. Untuk memaksimalkan sound profile, M82X telah terinstall switch foam, platform, serta silicon cast foam. Tapi cast foamnya ini bikin suara jadi muted dan bikin feel gasket jadi kurang berasa. Maka dari itu aku saranin lepas aja cast foam biar suara lebih keluar dan feel ketik jadi empuk. Penasaran sama hasil suaranya? Langsung saja kita dengarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!